Sementara itu Mirsa, kericuan mewarnai laga kompetisi Liga 3 antara Farmel FC Tangerang kontra NZR Sumber Sari FC Malang. Pemain yang kecewa mengejar wasit hingga terjadi kejar-kejaran di lapangan. Laga babak 64 besar putaran nasional Liga 3 antara Farmel FC Tangerang melawan NZR Sumber Sari FC Malang, kerabu kemarin berakhir ricu. Kericuhan terjadi pada menit ke-70. Pemain dan ofisial mengejar wasit pertandingan sementara wasit yang menjadi sasaran pemukulan dan tendangan kabur menghindar. Pihak NZR Sumber Sari FC Malang meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan pencita bola di Malang dan tanah air atas insiden ini. Menurut kubu NZR Sumber Sari, tim kecewa dengan kepemimpinan wasit Kevin Kigan-Jarona yang membuat keputusan merugikan diantaranya membiarkan handball pemain Farmel FC Tangerang. Tetapi itu semua terjadi dikarenakan ketidakadilan kepemimpinan dari wasit yang bertugas di dalam lapangan. Laga sendiri akhirnya dilanjutkan dan berkesudahan satu-satu. Pihak panitia pelaksana putaran nasional Liga 3 menyatakan telah melaporkan insiden ini ke PSSI. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansya, AINews, Maworkan.